Halo semuanya, nah kali ini kita mau jalan-jalan ke salah satu mall yang ada di Basten Untuk sampai ke sana, aku harus naik dua kali kereta dan satu bus Ini sekarang aku lagi nunggu kereta yang kedua Kereta atau yang disini disebut sebagai T, yang kedua ini adalah Red Line Makanya keretanya warnanya merah Dan kali ini aku ngambil kereta dengan rute Braintree Nah untuk kereta Braintree ini banyak view-view bagus nih selama perjalanan So enjoy! Di tengah-tengah perjalanan, aku baru sadar nih kalau keretanya ngelewatin salah satu sungai Namanya Nipponset River Finally, rute terakhir aku ke tempat tujuan pakai bus Nah ini aku lagi cari platform nomor tiga Ternyata view dari busnya juga gak kalah seru nih Di sini kita disuguhkan pemandangan ala-ala pedesaan Amerika Banyak pohon-pohon dan ini sebenarnya kita lagi di jalan tol loh Orang Amerika juga seneng banget nih ngedekor rumahnya sesuai dengan special occasion Nah ini kita udah sampai ke jalan masuk menuju mallnya Bisa kelihatan gak di mana mallnya Nah busnya ini turun di pintu samping dari mallnya Dan ini lumayan banyak loh orang yang naik bus untuk ke mall ini Sekilas mallnya kayak mau-mau di pedesaan ya Tapi ini kan pedesaan Amerika Nah ini dia bagian dalam dari South Shore Plaza di Boston Sekarang aku lagi jalan menuju Primark yang ada di mall ini Nah Primark ini menjual berbagai barang gak hanya pakaian Tapi juga ada tas, sepatu dari anak-anak hingga dewasa Mall ini terdiri dari tiga lantai Dan ini aku lagi ada di lantai lower level Dan aku lagi pengen ngepoin Miniso yang ada disini Karena di US ini agak susah nyari Miniso Terutama di Boston Tapi sayangnya Miniso di US ini mahal banget dan lebih murah Miniso di Indonesia Meskipun sebenarnya koleksinya juga agak beda ya Sama Miniso di Indonesia Tapi harganya bener-bener jauh sih Nah karena aku kelaparan Jadi dari Miniso aku jalan buat nyari salah satu makanan halal yang ada disini Tepatnya ini lagi di Food Court dari South Shore Plaza Makanan halal di US biasanya memang seputar makanan Timur Tengah Dan kali ini aku mau coba makanan dari Montreal Shower Menu pilihannya yaitu nasi dan juga ayam Dan toko ini juga nyediain cemilan nih Ini kondisi Food Courtnya dan ini makanan kita Masya Allah Ini makanan halal Montreal Shawarma Pakai soda Agak cheating dulu ya kita minum soda Soalnya jarang banget minum soda kalau saya Nah itu tokonya Jadi alhamdulillah dapat makan halal di mall ini Recommend banget lah So far mallnya seru sih untuk diekspor Karena tokonya juga banyak Dan yang terpenting ada akses makan halal Next aku mau ngintip Bath & Body Works yang ada disini Aku lanjut jalan lagi ke toko lain Jadi disini lumayan lengkap ya Ada Target, Mesis, Primark, Nordstrom dan lain-lain Nah sekarang aku lagi nungguin bus untuk pulang Dan di jalan pulang aku nikmatin suasana sekitar perumahan Yang ada di area South Shore Plaza So that's it Untuk vlog kali ini kita explore mall yang ada di Bastan Next kalau ada ide mau explore kemana Jangan lupa komen di kolom komentar Thanks for watching